Intro Jelaskan proses pengolahan baja melalui proses berikut yaitu yang A, proses basemar yang B, proses Thomas jadi yang ditanyakan disini yaitu tentang proses pengolahan baja melalui proses basemar dan melalui proses Thomas jadi baja sendiri itu merupakan logam-logam campur yang berasal dari besi nah proses pembuatan baja itu ada banyak namun yang akan kita bahas disini yaitu melalui proses converter nah proses converter ini dibagi menjadi tiga lagi yaitu proses basemar yang digunakan untuk besi kasar yang memiliki kadar fosfor yang rendah yang kedua yaitu menggunakan proses Thomas digunakan untuk besi kasar yang memiliki kadar fosfor yang tinggi yang ketiga yaitu proses oksi, proses kaldu, dan lain-lain yang pertama kita akan membahas tentang proses basemar nah untuk proses basemar ini menggunakan konvertor basemar yaitu sebuah bejana baja yang dilapisi batu tahan api dengan sifat asam pada bagian atas baja terbuka sedangkan pada bagian bawahnya terdapat sejumlah lubang-lubang sebagai saluran udara berjana baja ini dapat diguling-gulingkan nah converter basemar ini akan diisi dengan besi kasar kelabu yang banyak mengandung silisium nah makanya disini langkah pertama yaitu besi yang mengandung silisium dan mangan itu dimasukkan dan akan terbakar terlebih dahulu kemudian selanjutnya itu arangnya yang akan terbakar nah ketika udara mengalir melalui besi kasar udara akan membakar zat arang dan campuran tambahan sehingga isian dapur akan tetap dalam keadaan encer setelah waktu kurang lebih 20 menit semua zat arangnya itu sudah terbakar jadi terak yang dihasilkan itu akan dikeluarkan nah karbon yang dibutuhkan oleh baja itu sekitar 0,1-1,7% maka ketika proses ini berlangsung itu banyak karbon yang hilang jadi perlu menambahkan besi yang banyak mengandung karbon kemudian udara terus dihembuskan untuk memperoleh campuran yang baik selanjutnya terak yang terbentuk itu akan dibuang lagi kemudian muatannya dimasukkan ke dalam panci penuang nah proses basmer ini menggunakan fosfor dan belerang dengan kadar yang rendah namun pada prosesnya fosfor dan belerang tidak terbakar sama sekali sehingga kadar fosfor dan belerang tetap masih agak tinggi nah hasil dari proses basmer ini dinamakan dengan baja basmer yang banyak dimanfaatkan untuk bahan konstruksi selanjutnya kita akan membahas mengenai proses Thomas yang digunakan yaitu konvertor Thomas konvertor Thomas itu disebut juga konvertor basah dimana pada prosesnya adalah proses basah yang menggunakan batu tahan api bersifat basah batu tahan api tersebut juga digunakan untuk mengolah besi kasar yang memiliki sifat basah pula muatan yang digunakan pada konvertor Thomas adalah besi kasar putih yang banyak mengandung fosfor nah proses pembakaran pada proses Thomas itu sama dengan proses basmer tadi jadi silisium dan manganya itu akan terbakar lebih dahulu kemudian arangnya nah bedanya disini pada proses Thomas itu fosfornya itu akan terbakar setelah arangnya terbakar pengaliran udara pada proses ini tidak dilakukan terus menerus karena besi sendiri yang akan terbakar nantinya nah pencegahan pembakaran tersebut dapat dilakukan dengan menganggap proses sudah berakhir meskipun kandungan fosfor di dalamnya masih tinggi nah untuk mengurangi kadar fosfornya fosfor yang terbentuk itu akan ditambahkan oleh bahan tambahan berupa batu kapur nah batu kapur ini bertujuan untuk mengikat fosfor sehingga akan terbentuk terak nah terak yang terbentuk itu memiliki sifat basah yang dapat digunakan sebagai pupuk buatan yang dikenal sebagai pupuk fosfat nah hasil dari proses Thomas yaitu disebut dengan baja Thomas yang sering dimanfaatkan untuk bahan konstruksi dan pelat ketel nah berdasarkan urayan tersebut maka proses pengolahan baja melalui proses basemer dan Thomas itu seperti yang telah saya jelaskan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati